Dalam dunia penerbangan, salah satu tugas pramugari adalah menyampaikan pengumuman kepada penumpang. Pengumuman pramugari dikenal juga dengan istilah announcement flight attendant. Biasanya pengumuman tersebut disampaikan sebelum pesawat take off. Pengumuman atau kata-kata pramugari biasanya berisi sambutan untuk penumpang, rute perjalanan, serta prosedur keselamatan. Termasuk juga pengumuman, larangan, membawa, memiliki, dan memperdagangkan narkoba. Pakai yang terhormat, kami ingatkan bahwa membawa, memiliki, dan atau memperdagangkan obat-obat terlarang jenis apapun adalah pelanggaran berat terhadap undang-undang narkoba dan bisa dikenakan sanksi sampai dengan maksimum hukuman mati. Terima kasih. Dear passengers, we would like to remind you that the possession and or trafficking of illegal drugs is a serious crime and carries the maximum penalty of death. Thank you. Narkoba atau narkotika dan obat-obat yang terlarang adalah bahan yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi, baik itu pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Kita juga sering mendengar jelah nafsa, merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat aktivit lainnya. Macam-macam narkotika, atau narkoba, atau psikotopika. Mulai dari heroin, atau kutau, ganja, atau kanabis, atau marijuana, pokain, LCD, kopium, atau opiat, metadon, sektasi, sabu-sabu, nipal, dan sebagainya. Memang di Nusantara sendiri, zaman dahulu, kopium atau candu dijual bebas. Sejauh ini masih belum bisa dipastikan, kapan candu mulai masuk ke Indonesia. Catatan paling awal mengenai penggunaan barang-barang terlarang tersebut diketahui sejak akhir abad ke-16 dan awal abad berikutnya. Para perdagang Eropa pertama yang memulai memperdagangkan candu adalah orang Portugis ketika mereka menguasai bandar-bandar utama di Asia Tenggara. Pasar segera meningkat pesat ketika orang Inggris dan Belanda ikut terlibat dalam perdagangan ini. Tahun 1677, perusahaan dagang Hindia Belanda atau VOC berhasil mengikat perjanjian dengan Raja Amangkurat II, Raja Mataram. Dengan modal monopoli itulah, VOC mengangkut rata-rata 50.000 kg candu ke Jawa setiap tahunnya. Hingga menjelang akhir abad ke-19, peredaran candu di Pulau Jawa makin luas. Terutama di wilayah-wilayah pesisir dan kota-kota berpenduduk padat seperti Surakarta dan Yogyakarta. Pakar candu Henry Louis Charles, T. Metzlen, dalam bukunya Popium to Java pada tahun 1882. Menyebutkan, perbandingan satu dari 20 orang Jawa merupakan pengisap candu. Di Jawa, penggunaan opium telah meluas hampir di seluruh pulau yang memicu anjloknya mural seluruh penduduk. Kopium bisa dimakan dalam bentuk padat atau mantah dan jika diisap dinamakan madat atau candu. Untuk membuat madat, candu mentah direbus bersama tembakau. Sampai mengental. Pada pembuatan candu, popium direbus tanpa tambahan apapun. Kemudian dibuat ulatan kecil-kecil. Setelah sering, candu dimasukkan ke dalam tabung bambu dan disulut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Amin 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 Am Kala itu, bandar-bandar membagi opium menjadi dua jenis, yaitu cako dan cakat. Cako merupakan jenis opium yang dikonsumsi dengan dihisap langsung memakai lipah, sementara cakat kualitasnya lebih rendah dari cako. Biasanya jenis cakat ini dicampur dengan sirup gula dan daun awar-awar yang sudah dirajang halus. Opium yang telah dicampur dengan daun awar-awar disebut tike. Jenis inilah yang sering dikonsumsi oleh orang-orang Jawa atau kalangan pekerja di Jawa. Sementara kalangan bangsawan biasanya menggunakan opium yang dicampur dengan penguat rasa kualitasnya. Kebiasaan lain yaitu menyeduh kopi yang dicampur serbuk opium. Candu dapat menyenangkan rasa tidak enak badan dan menambah fantasi. Di sisi lain, candu bagi orang Jawa merupakan teman yang jahat. Meskipun membuat dampak kesenangan, terkadang juga menimbulkan kebencian. Karena menimbulkan keuntungan orang, Kalangan pekerja di Jawa pun sebenarnya tidak menantik hati untuk para pria Jawa agar tidak melaksanakan molimo atau 5M. Jangan madat, main, madon, minum, dan maling. Bagi orang Jawa, molimo ini bisa jadi nasihat. Jangan madat, jangan main perempuan yang bukan istri. Jangan berjudi atau main, dan jangan maling atau mencuri. Semoga kita semua termasuk generasi kita yang akan datang terhindar dari narkoba. Maupun naf, sah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!